Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lalu kemudian ada Hasan Fauzi dan Erwin Haryono yang mendaftar sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi, Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Nama pejabat Bank Indonesia selalu ada dalam tiap seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK. Nah bahkan nih Infobankers hingga seleksi terakhir pun, nama pejabat Bank Indonesia tetap bertahan dan lolos untuk mengikuti fit and proper test di DPR. Tapi bukan tanpa sebab loh, mungkin tujuan Presiden Jokowi agar adanya sinergi antaregulator. Erwin Haryono nih misalnya, ia mengawali karir di Bank Indonesia pada 1994. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Komunikasi sejak tahun 2020. Erwin menempuh pendidikan di bidang ilmu ekonomi dan studi pengembangan Universitas Diponegoro pada 1990. Beliau melanjutkan pendidikan di International University of Japan dan mendapatkan gelar master di bidang Economics International Development pada 1998. Kemudian ada Agusman, saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kepala Departemen Audit Internal di Bank Indonesia. Agusman mengawali karir di Bank Indonesia pada 1992. Nah, lebih dulu Agusman ya daripada Erwin, dia pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Surveillance Sistem Keuangan periode 2016-2017, Kepala Departemen Komunikasi 2017-2019, dan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan 2019. Beliau mendapatkan gelar master di bidang Economics dan Finance dari Curtin University of Technology pada 1998. Kemudian merampungkan gelar PhD di bidang Banking and Finance dari Australian National University pada tahun 2006. Nah, demikian tadi dua anggota Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia. Kita tunggu saja ya, dan berharap pengawasan dan pengaturan industri keuangan dapat semakin baik. Terima kasih telah menonton!